Tidak mungkinkah dia menghilang nasib matahat atau konyol hidup, tentu saja dapat. Dia bisa menyingkir ke bagan burung atau pergi bersembunyi di tempat terpencil di Haliliyah. Atau paling aman, tidak lagi mengajar, meninggalkan tugas mewartakan kabar kundira. Kemungkinan terakhir, pada saat ditangkap, Yesus berseru kepada Bapak di surga, supaya mengirimkan bantuan surga kami, supaya tidak jadi kita. Semua kemungkinan itu tidak menjadi pilihan Yesus. Sebab itu berarti Yesus menyimpan dari tugas perutusan yang dipercayakan oleh Bapak kepadanya, yaitu menyatakan kasih Allah kepada semua orang termasuk kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sudah sejak tangga di depan umum, Yesus memberikan nyawanya hari demi hari dengan menemukan orang-orang sakit mewartakan sahabat bahagia dan doa Bapak kami. Menyampaikan belas kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Menolak pengunafikan, keserahkan ketika akhirnya, dimana saja dan boleh siapa saja. Yesus tetap melakukan tugasnya sampai pada akhir. Padahal dia tahu bahwa keselamatan hidupnya terancam. Namun Yesus tegar dan terus berdoa. Ya Bapakku, bukanlah seberanaku, melainkan seberanakulah yang terjadi. Inilah yang harus kita garis bawai, terutama kalau kita mendapatkan tugas panggilan dari Allah. Untuk diutus oleh Allah, kita tidak boleh menentukan diri. Kita mencoba melaksanakan kehendak Allah, sampai semuanya itu terpenuh. Seluruh hidup Yesus merupakan tindakan ketahatan terhadap durungan cinta yang berkobar dalam dirinya. Hidup dan karyanya adalah persempahan diri seutumnya kepada Bapak, demi untuk menyelamatkan saudara-saudarinya. Salih merupakan meterai sekaligus titik puncak bagi gama kota ketahatan, persempahan cintanya yang utuh. Apa yang masih kurang pada penderitaan dan salih Yesus? Tidak ada lagi. Karena itu sudah menjadi puncak ketahatan dan cintanya kepada Bapak dan saudara-saudarinya. Namun tetap ada yang harus ditambahkan. Orang-orang Kristian, kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus perlu ambil bagian di dalamnya melalui iman dan kasih mereka. Seperti Yesus, orang-orang Kristian secara pribadi atau kolektif mengalami hari-hari bahagia dengan keberhasilan dan kepentiran. Tetapi juga mengalami saat-saat sedih dengan kegagalan dan perlahan dari pihak lain. Kita pun harus setia dan tekun monitor salib kehidupan kita seperti Yesus. Maka penderitaan dan kegagalan yang tak terpisahkan dari hidup keceharian kita dapat dirubah menjadi sumber kegembiraan dan sukacita. Kita diajak memikul salib dengan sedikit saja bumbu cinta nasi serta sejumput kerelaan untuk meringankan dobat saudara-saudari yang lebih merupakan seperti dilakukan oleh semua dari kiri terhadap Yesus. hal itu demikian tidak ada salib yang terlalu berat. Apakah saudara-saudari merasa berdokan berat dan kehilangan sukacita harunnya? Saya ingin mencoba melepaskan dan membuangnya. Persembahkan dengan terus sebagai Tanda kasih kita kepada Allah. Persatuan semakin mesra dengan salib Yesus dan semua akan menjadi ringan dan anis. Selamat memasuki tekan suci. Amin. Selamat menikmati.